Personel TNI dan Polri di Sijunjung, Sumatera Barat memasang seribu bendera merah putih untuk memperingati hut ke-75 RI. Sedangkan di Solo, pengibaran bendera merah putih dilaksanakan di Gunung Sepikul, Kecamatan Bulu. Puluhan anggota TNI dan Polri memasang bendera dui warna merah putih bersama warga di Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Hal itu dilakukan selain untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, sekaligus menggugah dan menanamkan cinta tanah air. Selain pemasangan seribu bendera, anggota Polri dan TNI juga akan membagikan masker berwarna merah putih kepada warga. Sementara di Solo, Jawa Tengah, anggota Polres Sukoharjo melakukan pengibaran bendera merah putih di Gunung Sepikul, Kecamatan Bulu, Sukoharjo, Jawa Tengah. Kapolres Sukoharjo, AKBP Bambang Yugo Pamungkas menyatakan, pengibaran bendera ini merupakan rasa syukur atas kemerdekaan yang diperoleh bangsa Indonesia. Sekaligus untuk menghormati jasa-jasa para pahlawan yang telah berjuang merebut kemerdekaan. Kepada bendera sang merah putih. Kepada bendera sang merah putih. Hormat ruk! 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 Mati terus. Pak, kamu mati. Perasaan kamu main bola. Pak, tapi. Tus. Tus. Tanan. Tanan. Saya, Kapolres Sukoharjo, beserta jajaran Polres Sukoharjo, mengucapkan selamat ulang tahun kemerdekaan negara republik. Indonesia ke-75. Indonesia maju? Mereka! Kami, saya, Kapolres Sukoharjo, beserta seluruh jajaran, melaksanakan tradisi dalam rangka memeringati hari ulang tahun kemerdekaan negara republik Indonesia ke-75. Pada hari ini, kami melaksanakan tradisi, yaitu melakukan pendagian ke Gunung Spikul di Kecamatan Bulu. Ini merupakan salah satu lambang simbol kebersamaan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polres Sukoharjo, dalam semangatnya selalu memberikan keamanan, pemeliharaan kamtip mas, dan penegakan hukum terhadap khususnya masyarakat di wilayah hukum Polres Sukoharjo. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.